Halo mas bro, saya lagi di kolam nih, melihat ikan-ikan makan mata ikan atau lemnah. Nah tuh, kayaknya yang makan tuh ikan gurame sama ikan jelawat atau kelemah. Tuh, kayaknya dia belum memakan bagian yang hijaunya tapi mungkin baru akar-akar yang mencuntai di bawahnya itu. Belum rakus sih makannya, kayaknya baru belajar tuh. Karena memang ini baru saya masukin juga. Nah itu, kemarin sebelumnya saya masukin di pojok sana. Nah disitu, itu udah sekitar semingguan lah. Ikan-ikan di dalam ini sudah dikasih makan semua. Itu ikan koi, ikan kelemah. Mana gurame? Oh itu malah ikan. Ikan kelemah yang makan tuh. Nah itu yang naik ikan kelemah tuh. Nah itu. Nah ikan kelemah, malah ini yang menyundul-nyundul dan menggigit-gigit mata lele. Nah itu. Geraminya kayaknya belum terbiasa. Nah itu geraminya sebelah sana. Nah itu geraminya sebelah sana. Nah melekan koi yang ramih. Karena di bawah lemna itu ada akar-akarnya menjuntai-juntai. Nah itu yang membuat ikan kelemah dan ikan koi menjadi suka. seperti cacing mungkin. Nah ini pertama kali saya melihat ikan-ikan ini belajar memakan mata ikan atau mata lele ini mes. Ternyata tidak begitu rakus ya. Tidak seperti dia memakan pelet maksud saya. Nah gigit-gigit dikit-dikit aja. Kalau melihat cara makannya ini sebanyak ini masih kurang ini. Saya harus tambah terus supply terus bibit-bibit lemna ini dari kolam saya yang lain. Kebetulan saya ada kolam luter air tawar yang memang di dalamnya saya taburin banyak sekali mata lele ini. Semoga bermanfaat. Saya Mr. Jan undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!